Pembedingati HUD ke-77 RI, sebanyak 60 penyelam mengibarkan bendera merah putih di bawah laut perairan Samudera Pasifik, tempatnya di Pantai Base G, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua. Dari pantauan pada Rabu 17 Agustus hari ini, tim penyelam mulai bergerak mengibarkan bendera merah putih pada pukul 7 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur dari Ditpolerut, Polda, Papua. Pengibaran bendera merah putih dilakukan kepada kedalaman sekitar 10 hingga 15 meter di bawah perairan Samudera Pasifik. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, Hayda Aldi Bimentara yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aldi. Ya baik Firda dan juga Tribuners, salam kemerdekaan dari ujung timur Indonesia. Dalam memperingati hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, sebanyak 60 penyelam mengibarkan bendera merah putih di bawah laut perairan Samudera Pasifik, tepatnya di Pantai Base G, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua. Pantauan kami Awak Media pada Rabu pagi 17 Agustus 2022, tim penyelam mulai melaksanakan pengibaran bendera merah putih pukul 7 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Pagi tadi, dari titik lokasi ditpol air Polda, Papua, menuju perairan Samudera Pasifik. Firda dan juga Tribuners, pengibaran bendera merah putih dilakukan pada kedalaman sekitar 10 hingga 15 meter di bawah perairan Samudera Pasifik, Kota Jayapura, Papua, yang tampak di layar visual Anda ini merupakan salah satu potret gambaran prosesi pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh gabungan TNI Polri sekota Jayapura. Dan dalam kesempatan wawancara kepada kami para Awak Media dan Lantamal 10 Jayapura, Brigjen TNI Marinir Ferryanto P. Marpaung mengatakan, Giat pengibaran bendera merah putih di bawah laut tersebut diikuti setidaknya 60 penyelam yang merupakan gabungan dari TNI Polri sekota Jayapura. Firda dan juga Tribuners dapat saya informasikan pula memang secara kronologi, prosesi pengibaran bendera di bawah laut ini diawali dengan briefing, mempersiapkan perlengkapan di dermaga Pol Air Polda, Papua. Lalu sebagai komandan, ia beserta para penyelam ini bersama-sama menggunakan Sea Rider Satro Lantamal 10 dan Pol Air Polda, Papua menuju titik penyelaman yakni di perairan Pantai Besje, Samudera Pasifik, Kota Jayapura. Dan Lantamal menyampaikan bahwa pengibaran bendera merah putih di perairan Samudera Pasifik ini dilakukan serentak, yakni pada 77 titik Nusantara sesuai dengan arahan Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Kasa Laksamana, TNI Yudho Margono. Dapat kami informasikan pula bahwa dengan semangat membangun kejayaan maritim untuk Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, sesuai dengan tema peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Firda dalam kesempatan itu, Firda juga menyampaikan bahwa meski inisiasi kegiatan ini dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, namun dalam pelaksanannya berkolaborasi bersama TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, hingga kepolisian. Dapat kami informasikan pula, para penyelam menyelam selama 50 menit di bawah air dan kemudian para penyelam ini yang terlibat melaksanakan prosesi upacara bendera di dasar laut Samudera Pasifik. Dan tampak gagah sekali begitu ketika mereka melawan arus gitu untuk mengadakan ataupun hormat kepada bendera merah putih di dasar perairan Samudera Pasifik Papua. Untuk diketahui pula juga pemirsa ataupun tribuners, kegiatan pengibaran bendera merah putih di bawah laut ini mendapatkan rekor muri dengan tempat penyelaman terbanyak yakni 77 titik dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Firda demikian informasi yang dapat saya laporkan terkait pengibaran bendera merah putih dan prosesi upacara hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia oleh gabungan TNI Polri di perairan Samudera Pasifik. Dari ujung timur Indonesia, salam semangat kemerdekaan, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jurnalis Tribun Papua Aldi Bimentara melaporkan kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi Bimentara dari Tribun Papua atas laporan Anda selamat bertugas kembali. Akhirnya kami tampilkan Tribuner Soancara dari Dan Lantama 10, Cuyapura, Brikjan TNI Ferryanto Pemarpau. Berikut lima tanya untuk Anda. Memang diinisiasi oleh TNI Angkatan Laut, tetapi kita dalam peraksananya tidak sendirian. Kita juga bersama-sama dengan teman-teman dari TNI yang lain, baik darat, udara, kemudian juga dari kepolisian. Dikurang 50 menit di bawah air. Kemudian para penyelam yang terlibat tidak menyarankan para pemulang untuk berpartisipasi di dalam pergiatan secara penyelamatan bendera di bawah air. Terima kasih telah menonton!